Sudah menipisnya stok darah di masa pandemi menjadi alasan delapan organisasi yang tergabung dalam gerakan donor darah perempuan Indonesia, menggelar kegiatan donor darah. Dari kita untuk kita, berbagi di masa pandemi bisa lewat banyak cara. Salah satunya dengan mendonorkan darah. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut, kegiatan donor darah di hampir sebagian besar unit PMI berkurang sebagai upaya pencegahan COVID-19, salah satunya dengan menjaga jarak. Padahal, kegiatan transfusi darah di rumah sakit tetap berlangsung. Dalam satu hari saja, Jakarta membutuhkan stok 700 kantong darah. Dan jika di rata-rata per bulan, pemakaian di rumah sakit mencapai 2.000 kantong darah. Padahal, di tengah pandemi, stok darah di PMI berkurang hingga 50 persen atau sekitar 300 kantong per hari. Dari stok terbatas tersebut, golongan darah yang paling cepat habis digunakan oleh pasien adalah golongan darah A dan AB. Padahal jumlahnya hanya 30 persen dari donasi yang didapatkan PMI. 1.000 per hari, Jakarta. Karena di Jakarta ada 192 atau berapa rumah sakit. Yang butuh darah itu rumah sakit. Jadi PMI itu melayani rumah sakit. Rumah sakit melayani pasiennya. Nah, itu jadi di Jakarta ini saja diputuh 1.000 kantong per hari. Ya, menipisnya stok darah di masa pandemilah yang jadi alasan 8 organisasi yang tergabung dalam gerakan donor darah perempuan Indonesia menggelar kegiatan donor darah. Menurut pembina gerakan donor darah perempuan Indonesia, Yanti Erlangga, gerakan ini menargetkan 500 kantong darah dalam satu hari kegiatan untuk nantinya diserahkan ke PMI. Lakukan pertemuan dengan sahabat-sahabat, beberapa yayasan, ibu-ibu, yang ibu-ibu hebat semua. Kami berbicara dan mempunyai rencana untuk bersama bagaimana kalau kita bersatu untuk mengadakan setiap 3 bulan. Sehingga akan menjadi banyak. Rencananya acara ini akan digelar secara rutin tiap 3 bulan sekali untuk memastikan stok kantong darah tercukupi. Sindi Permadi, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta